Badan Pertimbangan Hukum Nasional BPHN, Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Tifa Foundation melaksanakan kegiatan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II yang dikelar di Prime Plaza Hotel Janur Bali Rabu kemarin. Dalam kegiatan yang mengangkat tema perluasan akses keadilan melalui optimalisasi layanan bantuan hukum yang berkualitas dalam rangka penguatan program bantuan hukum baik di tingkat pusat maupun di daerah ini. Menghadirkan Bupati Sinjai Andik Seto Gadis Taasapa yang dipercaya sebagai narasumber. Sebagai satu-satunya Bupati yang diundang dalam konferensi ini, Andik Seto Gadis Taasapa membawakan materi standar layanan bantuan hukum di Kabupaten Sinjai. Sebelum itu, Bupati terlebih dahulu memperkenalkan Sinjai ke seluruh peserta konferensi yang hadir. Saya dapat kesempatan untuk memaparkan memang menenai standar kepercayaan program kami dan berkualitas di Kabupaten Sinjai yang mungkin itu banyak Bupati-Bupati yang hadir ini belum mengenal Sinjai itu seperti apa dan bagaimana. Untuk itu, sebelum saya mulai memaparkan program, saya perkenalkan ini dengan saya, Pak. Tadi juga disampaikan kepada Bupati yang menganggap Sinjai itu hanya di Sumatera Utara. Karena itu lebih baik, Pak. Jadi saya sekalian promosi saya, Pak. Ini di bawah ini, Anda yang terpikirkan. Terima kasih Sinjai itu ada di Timur, dari Sulawesi Selatan, Timur Selatan. Kalau ada yang menenang bone atau burukumba, kami di antaranya, Pak. Dan bone itu kan punya sekalat, burukumba itu terkenal dengan Pantai Mirani. Di kesempatan ini, Bupati Andi Seto Gadista menjelaskan terkait program Pemkap Sinjai. Saat ini, terkait bantuan hukum gratis, terutama bagi masyarakat miskin. Tentunya kalau kita berbicara program bantuan hukum, bahwa Bupati Andi Seto Gadista sekalian untuk suatu daerah, sebenarnya yang ingin saya bagi di sini sebenarnya adalah bahwa kampungan ini belum masuk, diwajibkan ada dari pemerintah pusat, tapi masih sebagai program tambahan. Kemudian, kalau sudah wasit prioritas, bisa ada dorongan langsung dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah untuk memberikan anggaran atau membuat program bantuan khusus gratis pada masyarakat di daerah-daerah. Saat ini sendiri kita melakukan program wajib. Memang program bantuan hukum gratis kepada masyarakat di daerah-daerah itu sebenarnya tergantung sangat besar oleh keinginan dari kepala daerah tersebut. Karena memang penentuan program-program ini, khususnya di HPZMT, itu dibutuhkan oleh kepala daerah khususnya yang baru terpilih. Kebetulan saya, ini bisa bercerita sedikit, saya ini produk pilkada 2018, jadi saya baru dilantik 2018 yang lalu, September, sehingga Alhamdulillah pada saat kami berkampanye, memang kami sudah mempromosikan bahwa kami akan membuat program bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin. Sehingga pada saat terpilih, tentunya sebagai wujud, mewujudkan dan dikampanye kami pada saat kami berpilih, kami langsung membuat program bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.